Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi kita bisa luar biasa Halo teman-teman perkenalkan nama saya Irwan NRP 83110005 Pada saat ini kita berada di area Set Maralawa Area Melak Kutai Barat Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Bagaimana proses remover install engine pada unit Scania Oke kita lanjut ke langkah berikutnya Terus nonton video ini ya Oke untuk melakukan job RNA engine Scania Yang pertama kita butuhkan beberapa persiapan Persiapan yang pertama yaitu adalah Siapkan toolbox atau common tool Di dalamnya terdapat beberapa kunci yang dibutuhkan untuk melakukan remove dan install engine Terus yang kedua adalah laptop Laptop disini sudah terinstall multi Scania Dimana multi Scania ini di dalamnya terdapat parbook atau parbook dan swap manual Yang dimana itu sebagai guidance yang berguna di lapangan nanti pada saat RNA engine Terus berikutnya tidak lupa kita membawa USB key Yang berguna untuk melakukan pengecekan error pada unit Scania sebelum kita melakukan pelepasan engine dan kita gunakan juga setelah kita melakukan pemasangan engine Untuk memastikan bahwa unit ini tidak bermasalah pada saat melakukan penggantian engine Dan yang berikutnya kita tidak lupa membawa reporting Dimana isinya adalah BAPV sama MAR Sebagai evident Sebagai evident ke customer Bahwa mekanik telah melakukan pekerjaan remove install engine Untuk unit Scania Dan yang terakhir yang sangat penting adalah Tidak lupa membawa APD Seperti saru tangan, kacamata, helm, dan set tisu Untuk perlindungan diri pada saat kita melakukan proses pekerjaan remove install di unit Scania Oke untuk selanjutnya kita cek langkah berikutnya di unit Silahkan ditonton terus ya Oke kita sudah berada pada unit Scania Di sini saya akan sharing Gimana melakukan proses remove install engine pada unit Scania Yang pertama langkah yang kita lakukan adalah Preparation unit Dimana unit kita posisikan di tempat yang aman Yang rata Kemudian lakukan parking brake unit Kemudian lakukan pasang wheel chock pada unit Untuk menjaga agar unit tidak bergerak pada saat kita lakukan pembongkaran engine Nah setelah dipastikan unit dalam kondisi aman Kemudian kita lakukan proses Yang pertama adalah Melepas Electrical system Yaitu yang pertama baterai Kita lepas dulu Untuk Melakukan isolasi pada elektrik sistem Kemudian yang kedua adalah Langkah selanjutnya kita til kabin Untuk melihat posisi engine Agar memudahkan untuk melakukan proses remove install pada engine Nah terus selanjutnya adalah Langkah selanjutnya Yaitu kita drain coolant pada engine Kemudian drain oli pada engine Agar pada saat dilakukan remove engine Coolant sama olinya tidak tumpah ke lantai Kemudian yang apa saja yang akan dibuka Yang pertama adalah Electrical system dulu pada engine Kita remove yang berhubungan dengan kabel-kabel yang ada di engine Kemudian yang kedua adalah Related part dari radiator Jadi kita buka host-host radiator yang koneksi dengan radiator Kemudian Related part pada engine Yang menempel pada engine Sekiranya yang menghalangi Pada saat kita melakukan pengangkatan engine Nah terus Yang terakhir adalah Kita mempersiapkan Lifting tool Yaitu rantai Untuk melakukan proses angkat engine Kemudian melakukan pembongkaran Pada rubber mounting engine Tapi sebelumnya Itu perhatikan yang perlu diperhatikan adalah Menyiapkan stand pada Bagian belakang engine Setelah dilakukan pelepasan Gearbox Karena Itu sangat berbahaya Jika tidak dilakukan pemasangan stand Pada engine bagian belakang Karena Untuk penumpan Dari belakang engine itu Tidak ada selain gearbox itu sendiri Sedangkan gearboxnya Sudah dilakukan pelepasan Terus Langkah selanjutnya Setelah melepas Rubber mounting engine Bol mountingnya Setelah dilepas Kemudian dilakukan pengangkatan engine Setelah perlahan Kemudian Ditempatkan engine pada stand Yang sudah disediakan sebelumnya Mungkin itu proses Remove nya Oke yang perlu diperhatikan Langkah selanjutnya adalah Sebelum pemasangan engine Yang pertama adalah Kita harus memastikan Emplay pada engine Sesuai dengan standar Sob manual Kemudian Yang kedua adalah Untuk memastikan Atau memberi Lubrikasi ke Turbo Agar supaya pada saat Engine running pertama Turbo sudah mengalami Lubrikasi terlebih dahulu Dan selanjutnya Setelah proses Remove Kita lakukan adalah Proses install pada engine Sebelum Melakukan install pada engine Kita harus Memperhatikan Relative part Yang Ada pada engine Baru Sebelum kita lakukan Pemasangan Setelah dipastikan Sudah lengkap Lakukan Pengangkatan engine Kemudian Lakukan pemasangan pada unit Setelah Dilakukan pemasangan Jangan lupa Talk ball mounting Yang ada pada engine Untuk menjaga Pada saat Engine Tidak bergerak Ketika Lifting toolnya Dilepas Dan pastikan Stand yang bagian belakang Engine itu dipasang Kemudian Kemudian selanjutnya adalah Konekin gearbox Terus Relative part engine Dan terakhir Relative part radiator Setelah itu Complete Electric Relative partnya Engine Kemudian Setelah Semuanya dipastikan Aman Dilakukan Pengisian oli Dan pengisian Coolant pada engine Setelah dipastikan Semuanya level Baik oleh engine Oli gearbox Sama Coolant radiator Langkah selanjutnya adalah Test performa Test performa disini Untuk memastikan Bahwa engine yang kita pasang itu Dalam kondisi yang bagus Kemudian Lakukan Ground test Pada unit Dan langkah yang terakhir Setelah Memastikan unit sudah normal Yaitu Final inspection Final inspection ini Untuk memastikan Adakah kebocoran Atau Kerusakan pada Area-area Engine Atau yang sekitarnya Yang bersangkutan Pada saat Kita proses Remove install Kemudian Langkah yang terakhir Adalah Reporting Setelah Proses Remove install itu Yang terakhir adalah Reporting Dimana Reporting disini Kita mengisi BAPP MAR Terus Installasi Report Dan Backlog Jika ada Temuan Pada saat Proses Remove install Itu sebagai Eviden Mekanik Ke Customer Untuk Divalidasi Cukup sekian Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Kita bisa Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih.